Tahun, kamu tuh di waktunya cari jodoh, jangan kerja, kerja, kerja terus dong. Ya kalau soal itu gampang deh urusan nanti, ya. Jodoh gak kemana kok, lagian aku mau fokus dulu sama kerjaan aku, karir aku masih panjang. Lagian kan ini juga bagus, nanti kalau aku udah punya anak istri juga kan gak terlantar. Duh, kata-kata itu persis seperti paman kamu si jaka. Tau gak prinsip dia apa? Mudah kayak raya, mati, masuk sorga. Tapi gara-gara dia gak nikah, begitu dia meninggal, gak ada satupun anak istrinya yang nangis di kuburan dia. Kamu mau kayak dia gitu, ha? Yaudah salah paman, mungkin salah dikasih nama kali, makanya namanya jangan jaka, berjaka terus dia seumur hidupnya. Duh, kamu tuh ada aja jawabannya ya. Enggak, ma, bercanda. Mama nih, kenapa sih, makanya jangan serius-serius terus dong ya. Biar gak stress. Yaudah, antara aku telfon lagi deh, ya. Aku udah sampai kantor nih. Love you, ma. Halo? Mazis? Bapak pagi lah, pagi. Pak Robi pesan sama saya. Kalau bapak sampai, bapak langsung aja ke ruangan meeting. Oh iya, makasih, Mazis. Jok, astaga, cepetan. Ditunggu sama Big Boss di ruangan meeting. Gambar proyek disini sudah mencapai progres 85% dan saya harap dengan kerjasama kita yang baik, proyek ini bisa cepat diselesaikan dan tahun depan sudah bisa dimanfaatkan. Perkenalkan, ini anak saya, Dewi, yang baru pulang dari Amerika. Jadi inilah yang akan menggantikan posisi saya disini. Karena saya tidak mungkin bolak-balik dari Jakarta ke Lingko. Sementara saya di Jakarta masih banyak proyek yang harus saya kerjakan. Dewi, perkenalkan. Ini Insinyur Dodo. Dodo. Dewi. Insinyur Dodo inilah salah satu manajer lapangan terbaik bapak. Dia masih muda, tampan, cerdas, dan pekerja keras. Nah, di sampingnya ada Robi. Robi. Robi ini adalah sahabat dari Insinyur Dodo, sekaligus asistennya. Mereka berdua sama-sama hebat. Sama-sama pekerja keras. Jadi, papa berharap kalian bisa bergeras sama dengan baik demi kemajuan perusahaan kita. Asli ya. Cakep banget anak isi bos ya. Terus kalau cakep kenapa? Ya, kalau misalnya nih, di Jajari ini sama Julia Robert. Tar Shilton. Ya, gue milih dia. Manis. Ya, sayangnya dia nggak milih loh. Iya. Lu bilang, siapa gue sih, dok? Maaf, mbak. Ini karyanya The Deadland. Coba yang ini deh, mbak. Ini juga. Gue kesel banget sama nyokap ditanyain kapan kawin, kapan kawin. Bosen. Ya, makanya lu cari kebetan lah. Dan kerjaan mulu. Ya, lu kali-kali gitu kunjungin ke tempat wisata mana, lu kerabing kek. Atau lu ke kafe-kafe hangout gitu cari cewek. Ya, lu sama sama gue berarti. Sama senasib. Nyom, lu. Oh, nggak, nggak. Standart lu ketinggian soalnya. Lu, kok gitu? Enggak lah. Eh, kalian kemana aja sih, gue tungguin juga. Kamu banget deh. Apa kabar? Oh, emang aku sama kamu udah pernah ketemu ya? Iya lah. Gue Sandra. Temen Jakarta kalian. Masa lupa sih mentang-mentang kalian udah pada sukses ya. Sombong banget sih. Eh, eh. Lo bayarin gue ya? Dikit kok ya. Mbak, nanti punya saya dibayarin sama anak-anak saya ya. Iya, mbak. Eh, nanti kalian ke meja gue aja ya. Gue main kesana. Bisa, bisa, bisa. Siapa sih? Loh, baru mau gue tanya. Lu kenal? Enggak. Setelah sekali tuh cek. Aduh, gue sorry banget ya soalnya tadi tuh gue bukannya maksud buat soal akkrab. Cuman tadi gue pikir lo tuh Dodi temen gue. Aduh, gue jadi gak enak nih tadi minta traksir. Atau lagi nih aja, gue ganti ya, Wong. Eh, eh, eh. Udah, udah gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak usah. Duduk kali ya, duduk. Gak apa-apa kali ya. Oke. Oke. Ya, gak usah gak apa-apa. Anggap aja tadi itu adalah suatu kebetulan yang menyenangkan ya, Doe. Oke, belum kenal, nama kamu siapa? Sandra. Oh, Sandra. Robi. Sandra. Dodo. Tapi, tadi lo ikhlas kan bayarinnya? Iya. Atau lagi gak aja? Ini nomor handphone gue. Next time kita jalan bareng ya. Oi. Sekarang gue mau cabut. Oh. Kasih banget ya. Oke, oke. Bye. 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 Kesempatan ya buat lo. Itu cewek udah ngasih lampu hijau. Hajar lah. Baru juga kenal. Ya ilo, Doe. Lo tuh gak bisa baca sinyal cewek apa? Ini cewek, kalau misalnya udah ngasih nomor telepon berarti dia berharam pertemuan yang selanjutnya. Ya lo tau kan trik gue kalau udah kepepet. Mbak, kamar 308 ya? Lagian males banget gue. Semua kartu kredit gue udah over limited. Makasih ya, Mbak. Makanya. Buruan deh lo balik ke Jakarta. Mau sampe kapan sih lo liburan? Aduh, males deh. Gue gak mau balik ke Jakarta sekarang. Itu sama aja gue bunuh diri. Lagian juga pasti debt kolektor pada ngejar-ngejar gue ke posan tuh. Gue kan belum punya duit buat bayar cicilan. Mendingan gue tinggal di sini. Ini kan tanah kelahiran almaruh menyokat gue. Iya. Tapi itu kan sama aja lo numpukin utang. Bunganya kan gede. Ntar. Lo bisa bayar pake apa sih? Iya. Gue pasti bisa bayar kok. Tapi gak sekarang. Gue tuh lagi nyari akal gimana caranya gue bisa dapet duit. Ya kerja lah. Di Jakarta kan banyak kerjaan. Daripada di sana, itu gue tuh gak jelas. Pake acara nyari hotel segala. Kenapa sih? Lo gak nginep di rumah kerabat lo aja. Aduh, Ujo. Kerabat nyokap gue tuh disini udah pada gak ada. Yang ada tinggal kuburannya doang. Selamat siang, Ibu Sandra. Siang? Iya, saya sendiri ada apa ya? Nanti Ibu akan tau sendiri jawabannya. Sekarang Ibu ikut saya. Oke. Oke. Mau mbak ya? Kita ini hotel bintang. Hah? Itu mah lawasmen, Pak. Bukan hotel. Keseram, mbak ya. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Enggak deh, Mas. Cukup. Makasih ya. Permisi. Kenapa sih nasib gue sampe pindah klauseman kayak gini? Yaelah. Yang kayak begini disini banyak. Lo ngapain minta dipaketin segala dari Jakarta? Siapa yang minta dipaketin? Kalau nyokap gue yang ngirim. Nih, kalau soal cari cewek, gue bisa sendiri. Enggak perlu dibantuin. Tapi masalahnya ada gak waktunya buat gue nyari cewek? Kerjaan dan numpuk. Gue tau sendiri kan, Big Boss? Dua proyek harus kelar sebelum akhir tahun. Borobor gue mikirin cewek. Kerjaan aja belum beres. Ah, ya. Sandra. Sandra. Eh, lo kalau gak sih ide pake otak dong. Ya. Masa nyokap gue sendiri gue Sandra? Gue raka banget tuh gak pikiran lo. Ya enggak. Masa lo gak nyambung sih maksud gue? Masa gue? Apa sih? Lo masih inget cewek yang kata kemarin itu gak yang kata di kafe? Mas inget dong. Oh iya, iya, iya. Terus hubungannya dia sama masalah gue apa? Ah. Telepon deh sekarang. Ngapain ditelepon? Ya astaga. Ini emang begonya bener-bener keterlaluan ya. Ya gini. Kalau misalnya lo pengen ngeliharin perjodohan lo. Ya lo harus cari jodoh sendiri. Ya masalahnya gue gak kenal dia siapa, dari mana. Enggak. Enggak, enggak beneran. Cuma boong-boongan doang. Jadi ya lo cuma pura-pura nikah sama Sandra gitu. Cuma sama nyokap lo pulang doang kok. Hah? Nikah sama dia? Oh enggak. Enggak kawin beneran. Cuma pura-pura aja. Ya hitung-hitung kamu belajarlah jadi artis. Ya bedanya ini tuh dalam kehidupan nyata. Kawin kontrak mas lo. Lo pikir gue cia apa? No. No. Bukan, bukan kawin kontrak. Jadi disini kamu tuh cuman mesti memerankan peran sebagai istri pura-puranya Dodo. Yang gak lama kok cuman sampe nyokapnya Dodo pulang doang. Udah-udah. Enggak, enggak. Gini. Sandra sorry banget. Ini idenya emang agak gila. Udah kita gak usah pikirin lagi dan gak usah diterusin lagi. Ya udah. Dodo. Tunggu dulu dong. Tunggu dulu. Dia belum jawab ya. Enggak, enggak. Gue yakin Sandra juga gak bakalan mau kok. Ya. Gue yakin banget lo juga gak mau. Dan ini emang udah gak masuk akal. Jadi maaf banget ya. Kayaknya lumayan juga nih tawarannya. At least gue bisa bayar cicilan kartu kredit. Dan bisa bebas dari kejaran debt collector. Lagian juga si Dodo lumayan ganteng. Banyak duit lagi. Jadi bisa gue perotin. Oke, itu DP-nya. Dan gue janji semuanya akan berjalan sesuai perjanjian kita. Oke. Tapi lo janji sama gue. Lo gak bakal macem-macem sama gue. Lo gak bakalan peluk-peluk gue. Lo gak bakal cium gue. Lo gak bakalan pegang-pegang gue. Lo gak bakalan tidur sama gue. Pokoknya lo gak boleh macem-macem sama gue. Oke? Pasti. Oke. Sebagai bukti. Ikatan kalau kalian berdua udah resmi menikah. Gue kasih cincin. Salaman. Oke. Sekarang lo berdua gue resmiin. Menjadi pasangan suami istri bura-bura. Tinggalkan saya diam. Biarlah aku menjari yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Tata tapi jangan sampai dia curiga. Gantilah nama ku di handphone-mu. Buat seolah ku tak ada. Di antara kau dan dia. Halo Bang C.A.B. Saya udah lunasi semua kartu kredit saya. Berarti saya udah lunas dong utang-utangnya. Saya minta tolong. Jangan tijar-tijar saya lagi. Oke? Meski harus terbagi. Percayalah aku tak peduli. Kelakau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Oh tinggalkan saya diam. Biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Pastikan lebih bahagia. Akhirnya Jok. Semua masalah gue udah beres. Gue udah bisa ngulunasin kartu kredit gue. Gokil loh. Dasar cahaya matra. Lo kan gak udah kenal sama tu cuok. Masa mau aja tinggal bareng sama dia? Ntar kalau dia macem-macem sama lo. Gimana? Gak bakalan. Eh. Dia tuh anaknya baik banget ya. Udah gitu ganteng. Napan lagi. San. Come on. Hari gini mana ada sih cowok kayak gitu? Mana dia udah ngulau-ngulung banyak buat lo. Tapi Dodo gak kayak gitu ya Jok. Nih. Jangankan dia macem-macemin gue. Dia buat megang tangan gue aja tuh gemeteran. Iya. Tapi kalau itu cuma teringat doang. Buat dapetin simpati lo. Gimana? Masuk. Kalau butuh apa-apa ntar panggil gue aja ya. Ya udah. Selamat istirahat. Semoga betah. Jok. Lo dengarkan tadi. Dia masuk kamar gue cuma mau bilang selamat tidur. Apa? Ini istri kamu? Kok bisa-bisanya sih? Kemarin dulu mama telepon. Kamu bilang kamu gak ada waktu cari cewek. Sekarang tiba-tiba kamu punya istri. Gimana sih dok? Ya gini ma. Yang jelas memang aku sama Sandro sudah menikah. Dan memang kemarin itu aku lagi cari waktu yang tepat untuk bisa cerita ke mama. Karena aku takut mama marah. Kapan kamu nikahnya? Dua bulan yang lalu. Tanggal berapa? Satu. Loh kok gak kompak gitu sih? Tanggal satu apa tanggal dua? Dua-duanya bener ma. Tanggal satu itu akad nikahnya. Tanggal dua resepsinya ya sayang. Iya mama. Iya mama. Kamu pikir mama ini apaan sih? Nikah gak bilang-bilang. Kamu bisa bayangin gak gimana mama mesti jelasin sama saudara-saudara kita? Mama kan malu. Iya mama kan bisa bilang sama mereka kalau kita udah menikah. Dan memang pernikahannya juga waktu itu gak ngundang banyak orang. Cuman teman-teman deket aja ya. Iya bener. Oke kalau gitu. Oke. Kalau begitu kita pulang ke Jakarta. Dan kita bikin resepsi besar-besaran. Kalau perlu tujuh hari tujuh malam. Canda ma. Enggak kayaknya gak mungkin ya ma. Soalnya kok ada kerjaan yang harus aku selesaiin. Dan memang akan sibuk banget. Apalagi sebelum akhir tahun ada dua proyek yang harus selesai. Jadi kayaknya gak mungkin ya. Iya ma. Tapi kita pasti bakalan balik ke Jakarta. Cuman gak sekarang. Kalian berdua bener-bener bikin mama kecewa ya. Yaudah. Mama mau tidur sekarang. Mana kamar mama? Di sana. Kok gak kompak ya? Mama curiga. Jangan-jangan. Kalian baru kenal ya? Enggak. Aku baru kenal dari rumah. Enggak lama gak baru kenal. Dhaun nikah masa baru kenal ya. Yaudah. Yaudah kalau gitu. Kita banterin ya ma. Kamar ya. Bawa ini. Ma gak usah. Ma gak usah. Ma gak usah. Ma. 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 Pemisata terkenal banget loh di Lubung Lingang. Namanya Waterfunk. Iya nih Mama, masa dateng jauh-jauh sini cuma buat marah-marah doang sih. Percuma, pemanahan indah kalau hati Mama nggak seneng. Itu bener-bener kecewa sama kalian. Terutama kamu dong. Mama, aku itu mau minta restu sama Mama. Iya, Ma. Kita ini saling cinta, Ma. Jadi Mama jangan pisahin kita ya. San, kamu cinta sama Dodo? Wah, pasti, Ma. Kalau nggak nggak mungkin dia menikah sama aku. Lihat, Bu. Dodo, Mama nggak nanya kamu. Kamu diam aja. Mama tanya Sandra. Aku tuh cinta sama Dodo. Iya, karena dia itu laki-laki yang baik. Bertanggung jawab. Terus canteng. Terus kamu dong, apa yang kamu suka dari Sandra? Dia. Udah deh, udah deh. Mama udah tahu jawaban kamu. Pasti kamu mau bilang kalau Sandra itu cantik, lembut, sayang sama kamu. Aduh, Dodo. Itu tuh kata-kata papa kamu waktu dulu ngelamar Mama. Yaudah. Mama, Mama emang jago baca pikiran aku ya. Ya, jadi gimana, Ma? Kamu udah yakin kan kalau kita berdua memang bener-bener saling mencintai? Makanya lamper aku mau makan. Oh yaudah, aku ajak Mama ke restoran paling enak disini. Waduh, makanan yang enak-enak banget. Yuk, ayo. Ayo, Mama. Yuk. Jadi turun-turun ya, bukannya, Ma. Yuk. Mau pesen apa? Saya pesen menu paling istimewa aja, Mbak, disini. Minumannya? Air putih. Air mineral maksudnya? Bukan, air putih biasa. Kalian tuh gimana sih? Kita ke restoran mewah begini, kok pesennya cuma air putih? Maaf, ada yang bisa kami bantu, Bu. Oh iya, Pak. Kami kesini mau mencoba makanan yang paling spesial di restoran ini. Ada, Pak? Oh, ada, Bu. Menu istimewa restoran kami ini, Pindang Tempoyak, Pepes Tempoyak, dan kesemuanya itu terbuat dari buah durian. Dan ini termasuk masakan terjenderal khas Kota Lubulingau. Iya, iya, iya. Kita mau pesen itu, Pak, ya? Boleh, Bu. Catat, ya. Makasih, Pak. Ada tambah yang lain? Ehm, kerupuk. Kalian berdua kok sama-sama suka kerupuk, ya? Kupak banget. Tapi ini bukan kebetulan. Kalau misalnya gue sama Dodo itu punya kebiasaan yang klop. Contohnya, gue sama dia sama-sama suka minum air putih. Kedua, kita sama-sama suka makan kerupuk. Aduh, ini baru satu hari, loh. Tapi perasaan gue tuh udah kayak intrum gitu sama dia. Sandra, Sandra. Tumben-tumbenan, hati lo bisa kecantah sama cowok yang udah leporotin. Eh, jujur, kita muntung. Nah, akhirnya nyokap mau juga terima kalau kita udah nikah. Wah, bagus dong. Berarti, perjalanan kita semakin mulus. Bintang. Terima kasih banget ya. Kalau bukan karena bantuan lo, gue gak tahu harus ada penggunaan nyokap gue kayak gimana. Terima kasih banget. Dan, gue janji sama lo, gue akan stick sama perjanjian kita. Gue gak akan macam-macam, gue janji. Tinggalkan saya diam, Biarlah aku menjari yang pertama, Bersamaku pastikan lebih bahagia. Pagi, Ma. Pagi, Seng. Gimana, Ma? Tidurnya nyenyak gak? Aduh, tadi malam Mama tuh nyenyak banget. Baru kali ini Mama bisa tidur nyenyak, mimpinya juga indah banget. Emangnya mimpi apa, Ma? Mama mimpin emang cucu anak kalian. Kapan kalian mau punya anak? Kita udah mikirin sih sebenernya ke arah itu ya. Tapi kan perlu persiapan yang matang. Kadang-kadang kita bener-bener mau nanti kalau udah punya anak tuh mereka punya tempat tinggal yang layak. Dan aku ingin punya rumah dulu di Jakarta. Dan memikirkan rencana pendidikannya nanti bagaimana. Karena itu semua yang perlu biaya. Dulu Papa kamu gak pernah punya rencana kayak gitu. Kita nikah langsung punya anak. Pokoknya Mama gak mau tahu. Mama ingin kalian segera punya anak. Karena kalau tidak kalian berdua gak akan ngerasain manisnya berumah tangga. Ngerti kamu? Aku sih udah. Kamu mau alasan apa lagi sih? Kamu tuh udah berapa kali ya? Waktu Mama suruh kamu cari istri, kamu alasan. Sekarang kamu alasan lagi. Pokoknya Mama gak mau tahu kamu harus segera punya anak. Dok, gimana? Nyokap lo percaya lo udah nikah sama Sandra? Ya percaya sih percaya. Tapi ada masalah baru. Nyokap gue pengen buru-buru punya cucu. Aih, dok, serius lo dok? Ya udah, kalau begitu lo nikahin beneran aja sih Sandra. Lu gimana dari pura-pura jadi beneran? Ya enggak, maksud gue tuh. Ya kan si Sandra itu kan seksi, cantik, dia pinter. Masa lo gak ada kesetrumnya sedikit pun? Ini bukan soal nyetrum gak nyetrum. Ya, masalahnya itu dia orangnya beros banget. Bisa bokeh gue lama-lama. Oh, bikin bokeh. Ya terus kenapa nyokap lo gak lo suruh buru-buru pulang gitu ya kan? Yang jadikan kalau... Jangan-jangan. Ayo ngaku. Lo, mas Sandra. Apa aja otak lo ngeres aja lo. Ngaku lo. Bukannya ngeres. Selamat siang. Siang. Siang, Bu. Oh iya, dok. Kamu udah siap? Udah? Ya udah, kalau gitu aku tunggu di lobby ya. Oke. Cep. Lo mau kemana lo? Nama Bos? Gue mau ninjauh proyek baru. Itu lo gak bilang sama gue sih. Kan tau begini kan gue bisa. Ya, dan aneh yang cantik. Saya kan mau jalan sama Bos gitu. Gue pak bisa. Eh. Gue pikir gue mau main-main. Kerja. Lagi lo kan ada tugas buat bikin market proyek yang baru. Doeng, lo ngangetin perasaan temen gak? Doeng. Halo. Sayang. Aku mau ngajak mama kamu jalan-jalan ya. Ya, sayang. Palingan sih mau ngajak shopping. Kamu transferin uangnya ya. Aku lagi ribet. Kamu talangin dulu deh. Ya ampun, kan gampang tinggal transfer lewat handphone aja. Ya enggak, handphone aku lagi hang. Pacar kamu ya? Eh, bukan. Temen kau manjala sayang-sayang kayak gitu sih? Enggak, kebetulan namanya sayangku Ayun Dina. Namanya bagus ya? Ya. Ma, ini namanya Linggau Plaza. Tempat perbelanjaan paling terbesar di lombong tinggal. Itu tuh ngapain, sayang? Ya, shopping lah. Sekarang terserah mama. Mama suka tas, baju, sepatu. Boleh mama ambil. Tapi pakai uang siapa, sayang? Apa yang beliin? Masa pakai uang? Ya, ah. Ya, enggak apa-apa, ma. Enggap aja. Ini ucapan selamat datang dari aku. Mama kan mertua aku. Ya. 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 Kali ini, lupakan sejarah serimu kita dan menari bersama. Oh, oh. Sampai nanti, kau terlanjur mengarti bahwa aku Ya, Rob. Halo, dok. Lagi di mana? Ini waktunya makan siang, nih, dok. Gue masih di proyek. Makan siang bareng, yuk. Yuk. Yuk ketemuan gitu di cafe mana, gitu. Jadi, biar gue nampar, ya. Nah, gue makan sendiri aja deh. Iy, dok. Iy, dok. Iy, dok. Dok, dok. Dok. Dok, gak kerasa udah jam makan siang, kita makan siang dulu, yuk. Loh, kita kan masih harus meninjau proyek satu lagi. Aduh, proyek yang satu lagi besok aja, ya. Sekarang aku lapar, mending kita makan siang dulu aja. Yaudah, ayo. Ih, Dodo, kebetulan dari tadi ditinggu. Tungguin tau gak sih, lo? Ada apaan? Adi, ngapain aja, Pak Budi? Ya, kerja lah. Enggak, maksud gue. Lo ngomongin apa aja? Ya, ngomongin kerjaan lah. Ih, Robi, please, deh. Ih, jangan rumpi. Kenapa sih? Lo kan tadi baru jalan, ya, Mak Bos? Ya, kan berdua doang lagi. Gini, deh. Perasaan lo. Perasaan lo gimana? Ya, gak ada perasaan apa-apa. Ya, biasa aja dia bos gue. Gue kerja, ngomongin proyek. Oh, oh. Oh. Iya, iya. Kenapa lo naksir sama Budewi? Enggak, enggak. Ya, gini, deh. Kayak kan kalau misalnya jodoh kan udah diatur ya sama di atas ya, Dodo, ya. Ya, terusnya kalau kita misalnya usaha ya kan masa gak dikasih-kasih ya? Jadi kalau misalnya lo mau meninjau lokasi lagi nih, ya, lo ajak gue lah. Atau kalau perlu, gue ngendel. Jadi gue ngatur semuanya. Gitu, Dodo. Mungkin lo bosen ya denger ya? Tapi kayaknya mesti ditulis di jedatwa deh. Kalau kerja profesional. Ibu sama Sandra lah. Belum pulang, Pak. Jam 10 belum pulang. Ditip pesan, gak? Enggak titip. Ya, sayang. San, nyokap gue mana sih? Lo dimana? Aku lagi ngajak mama kamu makan di cafe. Kita abis cerita-cerita gitu waktu kamu masih kecil dulu. Lucu juga ya. Lo kalau mau ngajak nyokap gue jalan, liat-liat dong. Ini udah jam berapa? Di jam 10. Dia tuh gak biasa keluar malam. Iya, sayang. Gak apa-apalah sekali-sekali ya. Ya kan lo bisa ngajak dia siang-siang. Dodo. Gak apa sih orang mama mau jalan-jalan sama Sandra? Eh, mama kamu ini belum nenek-nenek tau. Masih seneng bergaul kamu tuh. Udah syukur ada yang ngemenin mama. Udah deh kalau kamu mau nyusul, nyusul aja gak usah cerewet ya. Jam 12 lewat. Good. Aduh, Dodo. Ini kan belum jam 1. Iya nih, laginya juga gak apa-apa kan. Sekali-sekali aku ajak mama kamu jalan-jalan. Ada yang udah mulai gak beres ya? Mama aku bisa sakit. Lama-lama kulang pagi terus. Kamu tuh kok bentar aja. Kalau sampai mama sakit, kan ada Sandra yang bijetin. Iya, sayang. Iya, ma. Ingat umur aja. Udah gak muda lagi. Jaga kesehatan ya. Aduh, Dodo. Gini-gini juga mama masih kuat ya. Yang jelas sih, hari ini mama seneng banget soalnya mama bisa jalan sama menantu mama. Bentar ya. Mama mau bikin sesuatu buat kalian, terdua. Nih, bon ya. Nih, bon segini banyak? Ya, ini mah belum seberapa. Besok nyokap lo ngajak gue jalan lagi. Ini semua pake duit. Yang bilang pake daun siapa? Lagi mempelit amat sih lo. Lo kan orang kaya. Ya, jadi gak apa-apa lah. Sekali-sekali ngebahagiain orang tua lo. Lagi nyokap lo. Kan gak rugi. Masalahnya belanjaannya bukan cuman buat nyokap. Ini, ini, ini. Hah? Ini semua belanjaan lo kan? Ya kan? Cuman segini doang nih, mah dikit. Lagian sekarang kan gue jadi istri lo. Berarti, semua kebutuhan gue itu jadi tanggung jawab lo. Untung lo cuman jadi istri pura-pura ya. Kalo jadi istri beneran, lama-lama gue bisa kerek kalau begini. Dodo, Sandra, sini. Sini, San. Nih, kalian minum dulu. Apaan sih, nih? Itu ramuan dari buyut kamu. Berhasiat loh. Terutama buat pengantin baru. Ayo diminum. Supaya apaan, mah? Udah jangan banyak tanya, diminum. Nanti kalian biar hasiatnya, ya? Sampai jumpa. Dok, lo ngerasain sesuatu yang aneh gak? Ehm, ya. Ini jangan-jangan gara-gara jamu yang tadi, nih. Kayaknya sih gitu ya. Aduh, parah banget, nih. Berhasil. Lanjutkan jamunya. Berarti aku bakalan dapet cucu. Oh. Ih, Naji sempat amat temuka. Ih, ih. Gue gak bisa tidur semalam-man. Sakit perut. Gue gak tau dikasih jamu apaan tuh sama nyokap gue. Lu ngapain aja loh, Mas Sandra. Ngapain apaan? Nyaku. Eh, otak lo jangan ngeras. Gue gak ngapa-ngapain. Beneran? Kamu gak ngapain apaan. Pagi, dok. Pagi, Rob. Pagi, Bu. Oh iya, dok. Aku bikinin kamu sandwich. Kamu cobain ya. Oh iya. Makasih ya. Saya gak dibagi, Bu. Oh iya, Rob. Maaf ya, aku buatnya cuma satu. Besok aku buatin lagi buat kamu. Oke? Aku dalam dulu ya. Iya. Makasih. Sirik, sirik, sirik. Nah, nih ambil. Sandwich doang. Gue bisa beli sendiri. Ya kalau sandwich, gue masih bisa beli. Tapi ini beda. Ini kan buat tentangannya Bu Dewi. Hmm, beruntung lo ya. Sandra, digebet nyantol. Sekarang Bu Dewi, nyosor. Gue ingetin sekali lagi, jangan serang. Eh, ini ada info ya buat lo ya. Satu, gue gak ada apa-apa sama Sandra. Kedua, gue gak ada apa-apa sama Bu Dewi. Semuanya gue anggap temen. Di sini gue mau fokus kerja. Dan gue gak mikirin soal cewek. Ya? Boroh-boroh mikirin kau. Pacar bener aja gue gak ada. Eh! Masuk dari itu. Pemandangan di sini bagus ya. Sayang, Dodo gak ikut. Mama bingung. Dia tuh sibuk ngapain aja sih. Kok sampai gak ada waktu buat kamu? Apa nanti rumah? Pergi pagi, pulang malam? Ini kan demi kebaikan kita berdua, Ma. Buat masa depan kita. Memangnya kamu gak kesepian, San. Ditinggal dia terus. Kamu mesti protes dong sama dia. Kalian itu kan pengantin baru. Mesti sering sama-sama. Di luar sana kan banyak sekali godaan. Pokoknya kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada orang ketiga. Makanya buru-buru dong kamu hamil punya anak. Ya, biar Dodo makin sayang sama kamu. Eh, apaan sih dong? Buat kenangan-kenangan tau. Mau ambil foto buat kenangan-kenangan. Tuh dari foto priwet sana. Gak mau. Bersambung. Jangan. Bersambung. Bersambung. Eh, nggak, nggak, nggak. Bersambung. 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 Maaf. Dodo. Maaf. Dodo. Mama, boleh nggak ikut hidup di sini? Soalnya mama nggak bisa tidur. Hmm. Bersambung. Ayo, balik-balik. Aduh, Ma. Aku nggak mungkin sempet, Ma. Gini lho. Aku tuh udah banyak bolos. Ntar kerjaan banyak. Ingat waktu jemput Mama aku juga udah bolos, kan? Aduh, Dodo. Kamu tuh hargain Mama, Dodo. Anterin kayak kemana. Jangan egois kayak gitu. Ma, aku tuh kerja harus profesional, Ma. Nggak bisa senaknya. Kalau nggak, aku nggak bisa punya kedudukan. Dodo. Kamu nggak boleh gitu, dong. Kamu harus perhatiin istri kamu. Kasian dong dia. Jangan cuma kamu kasih uang terus. Tapi nggak perhatiin dia. Nggak kasih-kasih ayam. Gimana sih? Ma, udahlah. Nanti Mama bisa pergi sama aku, kan? Ya. Sandra, kamu jangan terlalu sabar kayak gitu, dong. Protes sedikit sama suami kamu. Pantesan aja sampe sekarang kamu belum hamil, ya? Udah, Ma. Minggu depan aku usahain deh, ya? Dodo, jangan cuma janji. Buktiin. Mama, Mama. Bentar, ya, Ma. Dodo. Makanya transferin lagi. Biar gue atur supaya nyokap lo tuh nggak bawah, ya? Tidak sayang. Ah, kacau, kacau, kacau. Nih bener-bener nih nyokap gue baru jadi konsumtif. Yaudah, ya. Nemen juga cewek. Ya mau dapain lagi. Eh, ini gara-gara lo nih. Sok-sok ngasih ide, malah gue jadi banyak masalah. Gue udah mau abis. Oh, yaudah kalau misalnya lo nggak mau duit gue abis, lo nikahin beneran aja sih, Sandra. Dia kan hitung-hitung balik modal. Dapat bini. Enggak. Enggak, enggak, enggak. Iya, dong. Dodo, nanti malam kamu ada acara nggak? Nggak ada. Nanti malam kan aku dapet undangan dari balik kota. Kamu temenin aku, ya? Bilang nggak, Do. Bilang nggak. Oper bolanya ke gue. Oper. Bisa, bisa. Nggak dah, aku balik dulu, ya. Harusnya tadi lo tolak ajakannya Bu Dewi. Orang dia bos gue gimana mau nolak. Eh, kan bisa lo oper ke gue. Dar gue ngendel. Emang lo nyadi nggak bisa baca trik pemainan, Wak. Gue di sini sebagai karyawan, ya. Bukan pasangan dalam tanda kutip. Alah, alah, alah. Emang elunya aja, kan? Suka lo sama Bu Dewi. Oh, apaan sih? Hah? Udah gue bilang, gue di sini kerja profesional. Ya? Jangan sampai ada hubungan apa-apa antara gue sama Bu Dewi. Gue lebih baik mundur. Serius? Dan gue yakin lo sebagai sahabat. Pasti lo percaya. Pegang atau omongan. Tinggalkan saya diam, biarlah aku menjadi yang kau... Keras dikit ya, Mbak. Sandra? Emang? Emang aslinya tuh dari Lubuk Linggau, ya? Yang aslinya dari Lubuk Linggau itu ibu aku. Kalau ayah, dia asli Jogja. Loh, emangnya mereka tinggal di mana? Kok mama gak dikenalin sih sama mereka? Emang, mereka di Jakarta. Tapi, ibu aku udah meninggal. Dan ayah menikah lagi, jadi sekarang dia udah punya keluarga baru. Ya mungkin, dia udah lupa kali sama aku. Karena sekarang dia udah punya anak-anak baru. Ya bisa dibilang, aku cuma dianggap sebagai mantan anak yang gak penting kali. Sandra, gak ada yang namanya mantan anak. Ya mungkin aku emang berlebihan. Tapi semenjak dia menikah lagi, ya bener-bener udah gak penulis sama aku, Mbak. Aku bener-bener sedih banget, Mbak. Aku ngerasa sendiri. Aku udah gak punya siapa-siapa. Sini, San. Sini, kamu. Mama sama Dodo, sayang banget sama kamu. Makasih ya, Mbak. Aku juga sayang sama Mama sama Dodo. Aku bener-bener bahagia buat kalian. Kamu gak nangis lagi, sayangnya. Mama sama Dodo ini kan keluar ke kamu. Ya. Makasih, Mbak. Ya. Hai, Mbak. Iya, Mbak. Tolong siapin baju saya ya. Saya mau ada acara jam tujuh di balik kota. Iya, Mbak. Kamu mau pergi lagi? Iya, Mbak. Pergi sama siapa? Sama bos aku. Tapi si Sandra diajak, kan? Undangannya cuma buat dua orang. Kamu tuh gimana sih, Do? Dulu papa kamu juga orang penting, pejabat daerah. Tapi setiap kali dia ada acara resepsi, acara resmi, dia pasti ajak Mama. Dia kenalin Mama ke semua relasi dia. Iya, tapi aku... Sudah, pokoknya kamu harus ajak Sandra. Kamu kenalin sama teman-teman kamu. Kamu gak bangga apa punya istri cantik? Bukan soal gak bangga, Mbak. Mau pakai baju yang mana, Do? Biar aku siapin. Tuh, kamu lihat. Istri kamu perhatian sama kamu. Kamu tuh harus pekat, dong. Udah kamu ajak dia. Ya, gimana? Udah mana cuma buat dua orang. Ya, udah lama gak apa-apa. Aku juga capek pengen istirahat. Nih, udah gue siapin baju kantornya sama sepatunya. Tumben amat lo. Bukan karena lagi ada maunya, kan? Curiga banget sih. Gue kan cuma pengen jadi istri yang baik. Ya, setelah lo ingat. Kalau kita tuh cuma pura-pura. Iya, 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 gue tau. Gue kan dibayar. Jadi gue harus profesional. Oh, iya, jatah lo nanti gue kasih setelah semuanya selesai. Ya, jadi gue gak akan transfer sepeserpon. Iya, gue gak bakal minta duit lagi kok. Cuman, besok tuh nyokap lo ngajak. Soalnya kap gue, gue minta tolong sama lo. Ya, jangan manfaatin dia buat kepentingan pribadi lo. Eh, sepatu lo. Gak. Duk. San, sorry. Gue harus tegas sama lo, ya. Lo harus belajar hidup hemat. Bukan, ini nih, kerang lo berantakan tau gak. Buru-buru banget sih lo mau ketemu siapa sih. Belum pake parfum lagi. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Iya, iya, iya. Ini udah on the way, ya. Yuk. Aku jalan, ya. Dodo, cium dulu istri kamu. Iya, ini lagi buru-buru, ma. Biarpun beberapa detik, tapi itu penting demi kelanggenan keluarga kamu. Ayo cepet. Udah, jangan bantah mama terus. Dok, depan belok kanan aja ya. Dodo, balai kota lo urus, Bu. Emangnya siapa yang mau ngajakin kamu ke balai kota? Aku mau ngajakin kamu jalan-jalan. Lu katanya tadi ada undangan. Iya, gak mungkin dong. Aku terang-terangan ngajakin kamu depan Robi. Yang ada ntar jadi gosip satu kantor kan yang gak enggak. Iya kan? Kamu gak keberatan kan? Aku ajakin jalan-jalan. Enggak. Enggak. Ada sesuatu saat ku melihat Teriam membisung dalam sendiri Ku tahu sesuatu telah terjadi Dalam perjalanan cintamu dengannya Mungkin memang aku bukanlah dirinya Yang lebih junggu mencintai dirimu Namun ku yakin ku agak mampu Untuk merabut hatimu Darinya Taukah kau apa yang ku Jangan salahin gue ya Kalau tiba-tiba nanti Gue jadi jatuh cinta beneran sama lo Lalu juga punya perasaan Iya ini gue baru nyampe Iya udah jam 3 ya gak kerasa Iya tenang aja Eh jangan-jangan Dia jangan sampai tau Aduh Ntar satu kantor tau semua Ya udah Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tuh Mbendo Kamu pagi-pagi udah rapi gitu Padahal pulang pagi tuh ma Tadi malam pulang jam berapa? Jam 3 Kerja pulangnya jam 3 pagi Ya maka lo Aku yang punya perusahaan sendiri Aku bisa pulang senaknya Namanya juga karyawan Bos kamu tuh bos apaan sih? Kok anak mama Sampai disuruh kerja rodi kayak gitu? Mama mau ketemu dia Sampai jumpa Tinggalkan saya diam Biarlah aku mencari yang pertama Bersamaku pastikan lebih bahagia Tata tapi Jangan sampai dia curiga Gantilah yang beri yang phone-mu Buat seolah-olah Oh iya Nanti malam aku mau ngajakin kamu dinner Oh Kamu jemput aku ya Jam 7 malam aja Aku Bari Kantor dulu Halo Bapak Dodo Hai Baru biasa Salah lulusin kerjaan Oh kerjaan Jadi ntar malam kita Acara kemana nih ya Parti gitu Apa kan ulang tahun? Ya Mungkin gak bisa kali ya Selalu gue ada acara keluarga Gak enak lah sama nyokap Kalau kita bikin acara di luar Iya kan? Iya Terus kapan dong? Gini 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 Hmm Kita kalau nyokap udah balik ke Jakarta Suasara udah tenang enak tuh Kita adain party Kita pikir acara besar Sekali ngerayain sandiwara kita Kan lu setradaranya Oke Jadi Ma Aku berangkat ya Aku mau pergi dulu Kan mama lagi masak makanan kesukaan Dodo Ini juga kue kesukaan Dodo Ya tapi aku udah janji sama temen aku ma Paling nanti aku pulangnya gak malam man Ya Kan hari ini Dodo ulang tahun sayang Makanya mama minta kamu bantuin mama masak Biar kamu tau makanan kesukaan Dodo apa Ya Ulang tahun Iya Ah Iya Aku tuh mau pergi mau beli kado buat Dodo mah Gak usah sayang Kamu itu udah kado istimewa buat Dodo ya Udah sekarang mendingan kamu bantu mama tuh Potongin tomatnya sama wartel ya Iya Ku ukir indah sama tantang dirimu kasih Dilubuk hatiku Tapi setirai suram yang menghalangi Tertanya makanan kesukaan dan ataupun teman sekat your life Tertatiku melangkah Tertatiku melangkah naman batin ini tak mampu ingkiri dalam hangatnya padutmu ku tak bisa se detik untuk jauh darimu si ye pengantin baru gimana lancar tuh lancar apaan sih yang ada tuh gua gak tau dia dimana sekarang lu lagi sama dia gak dodo dodo kan udah pulang dari tadi sore ya katanya sih dia mau ngerain ulang tahun nyokapnya gak ada tuh malahan dari tadi tuh dia belum balik gua coba telfon juga handphone nya gak? gimana ya? nah lu temuin sama tuh orang jalan sendiri ya? yaudah deh kalo gitu emm atau lu gini aja nanti kalo misalkan lu ketemu sama dia atau pilih telfon lu suruh dia buruan balik ya soalnya nyokapnya nungguin dari tadi iya ya siapu 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 eli Sampai jumpa. Mama istirahat aja gini kamar. Aduh sekarang jam berapa sih, Son? Udah jam 12, Ma. Pak, udah jam 12? Dudunya belum pulang lagi. Udah cepetan kamu telfon dia, suruh dia pulang. Gak usah lama. Mungkin dia lagi bayar kerjaan di kantornya. Sa, kamu tuh gak boleh terlalu percaya sama suami kamu. Mama aja ibunya gak percaya sama dia. Masa jam 12 belum pulang juga? Hah? Emangnya dia gak tau kalau hari ini hari istimewa. Dia harus kumpul sama keluarganya. Bukan sama kerjaannya. Jangan-jangan kamu berantem ya sama dia? Enggak, Ma. Aku percaya kalau sama Dodo. Udah lama, Ma, jangan curiga ya. Jadi mendingan sekarang Mama istirahat di kamar. Biar aku yang nunggu Dodo pulang. Kenapa sih gue mesti main pasang sama lo? Kenapa juga gue mesti jatuh jingga sama lo? Padahal gue tau. Ini cuma permainan dan bentar lagi bakal berakhir. Begitu nyokap lo bakal balik ke Jakarta. Iya. Nah gue yakin lo pasti tau nonton. Gue juga gara-gara ngeliat data di ARD kan? Ya udah. Tidur, G. Iya. See you. Beneran gak punya perasaan lo ya? Kenapa lo? Sini sama kenyatin gue. Harusnya lo tau. Kenapa gue sinis kayak gini. Cemburu. Ingat ya, kita itu kan cuma pura-pura. Bukan itu ya. Terserah deh. Lo mau punya gebetan seribu orang pun juga gue gak peduli. Tapi lo hargain dong perasaan nyokap lo. Dari pagi dia masak bikinin lo kue. Bikinin makanan kesukaan lo. Gue terakhirin long tahun lo. Lo malah pulang pagi. Gini ya. Pertama, ini urusan gue sama nyokap gue. Kedua, gue udah bilang sama nyokap gue kalau gue gak ngerahin long tahun sama temen-temen kantor gue. Temen kantor apa gebetan? Urusannya apa sama lo? Kok lo gue campur? Lo gak sesuah ngatur gue, ya? Sebentar lagi nyokap gue akan pulang. Dan lo bisa pergi. Kontrak kita selesai. Lagi-lagi gue bosen diporotin terus sama lo. Lama-lama dit gue habis. Sandra, mau kemana? Sandra, minta maaf. Minta maaf ya. Maafin aku. Gak perlu nunggu sampe kontrak selesai. Malam ini juga. Gue bakal pergi dari sini. Karena gue udah capek yang numpuk kembangan terus. Aku minta maaf. Ya. Paling gak tunggu sampe nyokap pulang. Udah-udah, gue minta maaf. Beneran. Apa sih tangan gue? Gue bakal pergi. Tinggalkan saya diam biarlah aku menjari yang pertama. Gak perlu minta maaf. Gue kan udah bilang sama lo. Lo gak perlu minta maaf. Minta juga gue buat siapa-siapa lo. Kita tuh cuma pura-pura. Jadi buat apa gue jelas sama lo. Apa sih yang kalian ributi? Gak ada, ma. Kamu kok nangis sih? Kamu apain istri kamu? Kok sampe nangis begini? Aku. Kalau kamu emosi, kamu inget mama. Apa kamu dulu kalau emosi aja gak pernah kasar sama mama? Maaf, aku gak... Udah, Shay. Kamu tidur kamar mama aja. Biar dia mikir. Kamu. Sandra. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh pergi dari rumah ini. Kamu harus sabar. Ya. Kesabaran kamu itu akan melulukan hati Dodo. Ya, Shay? Udah. Sandra. Ini cincin kesayangan mama. San, cincin ini dulu pemberian alam kamu papanya Dodo ke mama. Ya, bukan soal harganya. Tapi cincin ini banyak mengandung arti. Arti kasih sayang. Kasih sayang papanya Dodo sama mama. Karena mama sayang sama kamu, cincin ini mama berikan sama kamu. Mama minta kamu jaga baik-baik cincin ini ya. Seperti kamu menjaga rumah tangga kamu. Kamu harus simpan. Gak boleh kamu jual. Karena kasih sayang itu nilainya tinggi sekali. Gak bisa diartikan dengan uang. Ya, Shay? Mama sayang banget sama kamu. Mama sayang sama kamu. Aku juga sayang sama mama. Mama minta kamu janji satu hal ya. Jangan pernah tinggalin Dodo. Gua mesti gimana ya? Iya, lu harus tentuin pilihan lu. Sandra? Apa Dewi? Iya. Ya, apa dua-duanya? Bab gue. Hei, jangan maaf nih. Gua tau semalam lu gak langsung pulang kan? Lu jalan kan sama Dewi? Udah lu gak bisa ngeles. Gua jalan sama Bu Dewi kan bukan berarti gua ada hubungan. Gua jalan sebagai temen lu bisa. Gua cowok ya, lu cowok ya. Dan cowok mana yang gak suka sama Dewi? Dia cantik, pintar, tajir. Bos. Ya, ya mungkin lu gak suka sama Dewi. Mungkin ya. Ya barangkali ya, barangkali. Lu gak normal. Lu jadi marah, Bu. Gua marah bukan gak gara-gara gua suka sama Dewi. Tapi gara-gara lu gak jujur. Sama diri sendiri aja lu gak jujur. Apalagi sama orang lain. Kemana? Clubbing. Hei jam berapa ini ntar kalo nyokap tau gak enak. Gua udah bilang kok ada temen gua yang datun dari Jakarta. Hei Jok. Hei Sandra. Pengantian baru nih. Iya pengantian baru tapi pura-pura. Terus bentar lagi gua jadi pura-pura janda. Loh, kok lu gak jadi jodoh cinta beneran sih? Bener apa latah lo? Gua tuh terlalu ngarep. Ya jadi gua sakit duluan deh. Dia gay kali. Makanya gak nyentrum sama lo. Bukan itu. Dia tuh udah be-ge-betan sekarang. San. Udah deh. Emang bukan jodoh lo kali. Makanya gue kesini mengajakin lo have fun. Let's party. Harusnya Engkau sudah Membandingkanku Dengan yang lain Harusnya Engkau terima Diri dan segala kekuranganku Ku akui Diri ini tak sempurna Tak seperti Yang engkau bayangkan Sedapatnya Ku mencoba Ku mencoba Ku mencoba Jadi satu Yang engkau Banggakan Semangkunya Hei pulang pulang ayo eh 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 temen gua mau mau kemana lu siapa sih? oh jadi Allah suami murah-murahnya Sandra kenalin gua Johana sahabannya Sandra dari Jakarta eh jangan bawa-bawa lagi temen gua ke tempat kayak begini ya ngerti lo? gua pulang tak gimana? ah gak tau ah aku mau ini nih mobilnya ini ini mau kembali aja sih mobilnya ini ah gua gak mau pulang ah gak mau ayo dong ah gua mah mau pulang ah Gue gak bisa kayak gitu dong, kalau jangkab tau gimana? Yaudah, biarin aja, biar dia tau kalau kita cuma pura-pura. Lagian juga lo bukan siapa-siapa gue kok. Gue tuh terpaksa ya, nerima tawaran lo karena gue itu gak bisa bayar utang-utang kartu kredit gue. Sekarang gue udah bisa bayar. Jadi terserah lo ya, lo mau batalin kek kontrak kita. Gak apa-apa, gue malah enak, bebas. Eh, lo kerja gue bayar, profesional dong? Ya, gak apa-apa, gue punya utang sama lo. Nanti kalau misalkan gue punya duit, gue balikin duit lo. Tapi gue gak mau ya, tinggal di rumah lo lagi. Gue emang manfaatin lo. Tapi gue gak suka dikini, sakit tau. Lo sadar gak sih yang ngomongan lo semalam? Lo bilang gue cewek matre lah yang manfaatin keadaan lo. Ya emang bener gue akuin. Tapi lo inget juga dong apa yang gue lakuin sama nyokap lo. Gue bisa bikin dia seneng-seneng. Gue bisa bikin dia lupa kalau dia itu udah tua, kesepian, gak dihargain sama anaknya. Lo tuh kerja dari pagi sampe malem. Udah-udah, omongan lo udah mulai ngaco, omongan lo udah mulai ngaco. Apa sih? Lo gak sesoker deh. Lo gak tau gue kayak gimana kan? Gue sayang sama lo. Sampai. Sampai. Fah-udah. 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 Sandra? Sandra, apa sih? Sandra, apa sih? San? Bagia banget. Akhirnya kamu hamil juga. Mama seneng banget deh. Ma, Sandra tuh gak hamil. Dia cuma lagi masuk amin. Aduh, Doh. Kamu tuh so tau banget sih. Mama ini udah pengalaman ya. Mama udah tau kalo orang hamil ini begini kalo pagi. Pusing, mual-mual. Ya seneng ya? Ma, Sandra gak mungkin hamil. Doh, lebih baik kamu anterin dia ke dokter ya biar lebih pasti. Ya udah. Oke kita ke dokter ya. Aku anter. Maaf ya. Gue udah ngerepotin lo. Terus semalam juga omongan gue ngaco. Ya ngap aja gue mabok. Jadi lo gak perlu dengerin omongan gue. Ya gue juga minta maaf kalo kemarin gue ada omongan yang menyinggung lo. Dan... Sebenernya gue mau nanya sesuatu soal... ...omongan lo yang lo bilang kalo lo suka sama gue tuh bener gak? Ya lupain aja lah. Ya, omongan gue kan gak bener semua. Lagian juga gue mabok. Jadi lo gak perlu nanggepin banget. Lagipula juga kan. Org pengebetan. Sandra. Gimana Seth? Kamu hamil kan? Sandra gak hamil maka. Loh kok kamu yang jawab sih orang mama nanyain Sandra? Ya aku kan suaminya. Aku juga punya hak buat ngejawab. Kalo yang hamil kamu pasti mama nanya kamu. Kamu mendingan diem aja ya. Tidak. Tidak. Mama yakin banget loh kalo kamu hamil. Kamu hamil kan? Kalo begitu mama mau batalin pulang ke Jakarta. Mama mau nunggu sampe kamu ngahirin disini. Tidak. Hei. Halo. Dok. Tolong dong sekarang kamu transfer ke rekeningnya Sandra. Mama mau belanja nih. Mau belanja apa lagi sih ma? Jangan belanja terus. Dok, uangnya itu bukan buat mama. Tapi buat belanja baju bayi anak kamu. Ya ampun. Kan masih lama. Baru berapa bulan. Ntar aja nih ma ya. Duduk, ini kan cucu pertama mama. Jadi persiapannya harus spesial dong. Pokoknya kamu transfer sekarang juga yang banyak. Awas ya kalo engga. Nakan dong, lapar dong. Udah udah sekalian kita ngobrol di restoran anaknya kayaknya. Pak, Pak Ajis, Pak Ajis. Titip ya. Saya tinggal dulu. Pak, saya titip. Lo liat sendiri kan nyokap gue makin percaya. Dan gue bingung gimana sekarang gue ngomong, coba. Ya udah lo nikahin aja. Ya, kebohongan ketutup. Masalah kelar, beres. Ya gue gak cinta sama dia. Lo cinta sama Dewi kan? Gimana? Loh. Hei. Kalian di sini juga. Hei. Kalian berdua makan siang gak ngajak-ajak ya. Enggak. Tadi kita kebetulan emang dari proyek langsung ke sini. Oh. Yaudah kebetulan aku lapar nih makan siang bareng yuk. Boleh, boleh, boleh. Yaudah. Aku mau ke ATM dulu. Karena handphone tuh lagi, Hank. Mau transfer. Ya. Cari tempat aja teman. Lo cari tempat. Gimana ini ya? Yuk, Bu. Ma, aku udah di ATM nih. Ya, ini aku transfer ya. Ya, 5 juta. Hei, Dew. Hei. Robi mana? Dia cabut, do. Katanya mau balik ke proyek. Aduh. Oh iya. Aku udah pesenin kamu makanan. Kamu tinggal makan aja ya. Thank you. Gimana, Shay? Banyak gak? Oh, lumayan ya. Kalau gitu kita bagi dua aja ya. Kamu kan lagi hamil. Banyak keperluannya nih. Ya, ambil. Gak usah mama aja yang ambil semuanya ya. Udah, udah. Kamu kan mau beru apa. Yuk. visis. Anders. Ku. Yang tersanyoknya? Namaku świadu. Menangkau itu ga sama kamu? Dok? Kita kan udah lumayan lama deket, Do Tapi aku gak tau perasaan kamu sama aku gimana Aku Sebenernya Dodo Wah Ngapain kamu disini Aku lagi makan siap Karena Dewi ini anak bos aku Gara-gara perempuan ini ya Kamu pulang pagi gak inget istri kamu Kamu sadar gak sih kalau kamu punya istrinya Sementara lagi yang punya anak tau Lepas Jangan salah paham Ini istri kamu dia bukan perpanin tau Jelasin di rumah ya Dodo 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 Jangan pernah temuin aku lagi Dodo Dodo Tunggu dulu dia bukan siapa-siapa aku ya Aku gak ada buka apa-apa sama dia dan dia bukan istri aku Kita cuma pura-pura Dan aku gak akan mungkin mainin kamu. Kamu pikir aku percaya sama semua montau? Enggak. Untung aja ya kita belum jadian. Dan untung semuanya kebongkar. Gak ada, bukan kebongkar. Orang emang gak ada apa-apa Dewi. Cukup dulu dong. Ayo, ayo. Udah. Aku bisa jelasin. Duduk kamu, duduk. Duk, mama tuh betul-betul kecewa rasa kamu. Kamu bisa ngerasain gak perasaan Sandra istri kamu? Kamu tuh tega banget sih sama dia. Ma'aku. Sandra itu begitu baik sama kamu. Dia tuh sayang sama mama. Hormat sama mama. Beneran kesal sama kamu. Ma'aku. Aku mau pergi. Semua ini salah aku. Aku minta maaf. Sandra. Yang salah tuh Dodo. Jadi dia yang mesti minta maaf sama kamu. Bukan kamu. Ma. Ini bukan salah Dodo, ma. Karena sebenernya. Aku sama Dodo. Cuma pura-pura ikat. Di sana, itu nggak antara tinggi. Orai ada yang lakukan adalah. Yang mana. Aku pahamkan. Ya, aku bisa. Aku juga. Sebenernya aku gak hamil, ba. Aku melakukan ini. Cuma murah-murah Aku sama Dodo gak pernah saling cita dan kita gak pernah menikah Aku mau mematikan cinta ini Karena aku bukan cinta sejati ya Dodo Masih ada wanita di luar sana yang lebih pantas buat mendapatkan cinta itu Tapi satu kali pernah Mama tau Aku sayang sama Mama bukan pura-pura Aku sayang sama Mama Sama kayak aku sayang sama ibu aku sendiri Aku minta maaf aku yang Tolong kamu berikan cincin ini sama perempuan yang kamu cintai Dan Mama akan menerima orang itu sebagai menatu Tinggalkan saya diam Biarlah aku mencari yang pertama Bersama aku berhasilkan lebih Dewi, 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 Tunggu Tunggu dulu Dengerin penjelasan gue dulu ya Gue sama dia tuh gak ada hubungan apa-apa Dia bukan istri gue, dia bukan siapa-siapa gue Lo bisa tanya Robby kalau lo gak percaya dia tau Eh Rob, Rob, bentar Lo bisa tanya Robby Dia tau semuanya dari awal Iya, iya Gue udah cerita semuanya kok sama aku, Dewi Lio tolong percaya Dan soal perasaan gue ke lo Gue anggap lo sebagai temen biasa Rekan kerja, gak lebih Dan gue gak akan mencampurkan urusan pribadi gue dalam pekerjaan Dan buat lo sekarang udah kebukti kan Gue sama Dewi tuh gak ada hubungan apa-apa Tak mengapa Jika aku baru bisa Bersamamu di saat Hatimu terluka Tak mengapa Jika aku baru bisa Bersamamu di saat Ragamu tak berdaya Jalanilah Jalanilah Kisahmu Meski tak denganku Usah kau Perdulikan aku Ku hanya Sebagai pelabuhan Rapumu Dan bila esok kau terluka Lagi Kembali padaku Ku akan tetap menjagamu Meski hatimu takkan pernah untukku Telah kau Kelah kau mampu untuk berdiri Berlari ke dalam pelukannya Tinggalkan aku Terima kasih atas dukunganmu Seperti biasa mas Air putih Kerupung Kepiting saus tiram Kok sendirian mas? Pacarnya mana? Loh ini dia mas Biasa mas Pesanannya? Enggak saya enggak pesan Saya lagi lihat Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Gue udah bikin lo tambah susah Gue mau bilang makasih sama lo Karena lo masih mau ketemu sama gue Dan soal Uangnya lo kasih ke gue Nanti pasti bakal gue balikin Lo enggak perlu balikin apa-apa Dan lo enggak perlu minta maaf Gue sayang sama lo Sam Gue cinta sama lo Dan ini enggak pura-pura Enggak ada yang nyuruh Keistimewaan lo adalah Lo sayang sama nyokap gue Dan itu juga membuat gue semakin sayang sama lo Gue harap lo mau terima lagi cincin Cincin yang pernah nyokap gue kasih buat lo Terima kasih atas dukunganmu